Kita coba cari disini, tadi saya melihat ada eh mutang yang terbang dari sini, di sesarang yang tidak jauh. Kita coba cari di semak-semak sini, siapa tahu ada. Nah ini kita temukan satu sarang ayam hutan, sepertinya ini baru ini, karena telurnya baru dua. Nah inilah bentuk tadi sarang dan telur ayam hutan. Kita coba cari di tempat lain lagi, siapa tahu kita menemukan sarangnya lagi. Karena tadi sangat banyak sekali ayam hutan ya. Ini tempatnya lumayan lapang, tapi biasanya ayam hutan ini suka mencari cacing di tempat-tempat seperti ini. Kita coba masuk lebih dalam lagi di semak-semak ini, namun tetap hati-hati ya. Di sini ada sungai, dan ayam hutan ini biasanya tidak begitu jauh dengan sungai. Karena dia harus sering mengkonsumsi air. Tadi di sebelah sana terdengar bunyinya. Kita coba tunggu sebentar, siapa tahu dia mau keluar. Ini sepertinya bekas sarang, cuma ini sudah lama ya. Kita sekarang berada di semak-semak ini. Karena ayam hutan ini sangat sensitif sekali jika mendengar suara kita. Jadi kita harus pelan-pelan. Kita coba cari lagi. Kita coba cari lagi. Ini sepertinya bekas cacang-cacang juga ya. Nah ini dia. Kita coba cari lagi. Nah ini kita temukan satu lagi Sarang ayam hutan Cuma ini masih baru sekali Jadi terlunya cuma satu Ini hanya satu Jadi sarang ayam hutan ini Dia tidak membutuhkan tempat yang banyak Cukup dengan daun-daun di sekitarnya Sekian dulu pertolongan kita kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya Berburu hal-hal unik dan menarik Baik di kota maupun di hutan Hari ini kita menemukan dua sarang ayam hutan Dan ini yang terakhirnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya